Intro Selamat siang Pemirsa, Anda menyaksikan presisi update pukul 13 waktu Indonesia Barat Bersama saya, Bribda Tamara Polres Seruian melaksanakan kegiatan bakti sosial dan bakti kesehatan dalam rangka membantu masyarakat desa Ayawan yang terdampak banjir sekaligus upaya kuling sistem pasca penangkapan seorang DPO kasus tindak pidana pengeroyokan Satpam PT Bangun Jaya Alam Perwai 03 Kapolres Seruian AKBP Priyo Purwanto menjelaskan selain bertujuan memberikan bantuan dalam mengurangi beban masyarakat desa Ayawan yang terdampak banjir, kegiatan tersebut juga bertujuan untuk menjaga situasi kemtipmas pasca penangkapan sinar seorang DPO kasus tindak pidana pengeroyokan terhadap Satpam PT Bangun Jaya Alam Permai 03 kegiatan bakso dan bakti kes dilaksanakan Polres Seruian bertujuan untuk pembantu serta mengecek kesehatan masyarakat desa Ayawan yang sedang mengalami bencana banjir selain itu kegiatan pengecekan kesehatan dan pemberian obat merupakan bentuk kepedulian dan perhatian kepada warga masyarakat Kecamatan Seruian Tengah sementara itu Polres Seruian juga berupaya melakukan pertemuan para tokoh masyarakat, tokoh adat, dan tokoh daerah agar dapat menghimbau masyarakat untuk tidak melakukan aksi anarkis sebagai bentuk aksi protes pasca penangkapan seorang DPO kasus pengeroyokan Terima kasih atas perhatian Anda dan salam presisi Terima kasih atas perhatian Anda